Halo teman-teman Assalamualaikum Selamat pagi Dari Taiwan menyata Jumpa lagi dengan konten sederhana Saya ya teman-teman Konten seputar kehidupan Di pedesaan Taiwan Gimana kabar teman-teman Hari ini mudah-mudahan Teman-teman semua dalam keadaan Sehat amin Hari ini di Taiwan Cuacanya lumayan panas ya Teman-teman Teman-teman yang di Taiwan selalu jaga kesehatan Berbanyak minum air putih Dan Di pagi hari ini saya dapat rejeki Dapat rejeki apa kira-kira Udang teman-teman Masya Allah udang gede banget Ini udang Thailand Udang Taiko Kalau disini namanya Taiko Sya Taiko Sya itu udang Thailand Ini warnanya biru-biru Ada yang bilang Teman-teman ada yang bilang ini capit biru Ini Wow gede banget Gratis ini teman-teman Tapi ini gak tak masak ya Cuma mau tak guntingin itunya Kumisnya Supaya nanti tak simpen di freezer itu Biar gak makan tempat Biar gak Nyokrok-nyokrok Jadi Ininya harus diguntingin Ini Ini tajem banget ini ya Hmm Tak guntingin seperti ini Aduh Aduh Oh beneran Gede banget teman-teman Masya Allah Dan ininya tuh keras banget Guntingnya kurang gede Jadi Udang seperti ini Di tempat Di tempat nenek saya ini Jarang beli ya teman-teman Soalnya itu keponakan nenek Keponakan nenek Nenek yang saya jaga itu Dia tuh melihara udang sendiri Teman-teman Dia punya tambak Punya empang Jadi Kalau udang kayak gini Dia manen sendiri Terus yang sekiranya sudah Kurang apa ya Kurang bagus gitu ya Udah gak bisa dijual ya Gak laku di pasaran Dibawa kesini Diantar kesini Kadang ini udang ini Tak bagi-bagi ke teman-teman Ketetangga gitu ya Karena gak habis Dan saya juga Gak bisa makan terlalu banyak Bisa itu Alergi Kepalanya gede banget Terus ada lagi cerita ya Di dalam itu Tambak Atau empang Di dalam empang udang Itu dalamnya tuh Juga banyak ikan Ikan loh teman-teman Tapi ikannya itu Ikan kecil-kecil gitu ya Kalau di tempat saya tuh Namanya ikan cetul Biasanya kalau Empangnya itu Sudah mau dibersihin Udangnya sudah dipanen Empangnya dibersihin Itu Ikan cetulnya itu Disaring tuh Dapat berember-emper ya Dapat buahnya Dulu Saya juga sering masak itu Tapi saya gak suka itu Itu bosku yang suka Kadang juga tak Bagil ke teman-teman Ibu gitu Wow Segerin Wow Matanya Melotot Ini kalau beli Lumayan mahal Udang ini Baikos yang Mayang seperti ini Dagingnya gak keluar gini Ini sudah gak laku Dijual kan Jadi Sama penakan nenek itu Dibawa ke sini Rezekiku hari ini Panen udang Sa ender Bukum Iki Dampak Iki 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 gede banget capit biru terus ini saya juga punya tips ya teman-teman kan biasanya ada orang yang alergi makan udang ya kalau makan udang itu bisa gatal kulitnya saya juga kalau makan udang itu bisa itu ya alergi jadi kata orang sini kalau alergi makan udang itu ya ini kepalanya kok ada anaknya kalau alergi makan udang katanya ini kepalanya jangan dimakan ya yang bikin gatal itu ya jaging yang dikepala katanya kata mereka sih kata orang Taiwan bahasa Mandarinnya udang itu Shiazhu Shiazhu bahasa Mandarin kalau bahasa Hokkien Heiang Hai Heiang tapi ini udang Thailand ya jadi namanya Thaiko Shiazhu kalau bahasa Hokkiennya Thaiko keras banget ini nah sudah selesai teman-teman saya guntingin cangkangnya atau itu ini apanya ini namanya berengkosnya kumisnya yang nyokrok-nyokrok sudah saya potongin jadinya seperti ini ya ini kalau tak simpan di freezer supaya tidak merusak plastiknya tidak nyokrok-nyokrok jadi diguntingin seperti ini Hai dan inilah teman-teman ceritaku pagi ini dapat rezeki udang satu ember ini namanya Thaiko Shia atau udang Thailand kalau udang itu Shiazhu tapi kalau udang Thailand Thaiko Shia terus ada terus tipsnya lagi tadi ya saya sudah bilang tak ngomong lagi kalau banyak alergi itu alergi makan udang kalau bisa ini kepalanya jangan dimakan katanya yang bikin gatal itu daging di kepalanya jadi kita bisa makan bagian sininya menurut orang Taiwan tapi kata orang Taiwan nanti bisa dicoba ya buat teman-teman mungkin ada yang alergi makan udang nah teman-teman terima kasih ya ini tips dari saya buat yang alergi makan udang supaya tidak gatel lagi kalau makan udang terima kasih teman-teman yang sudah nonton video hari ini seset aja Assalamualaikum cc terima kasih